Kanzona Music School Frequently Asked Questions Di Kanzona, bayi berusia 6 bulan sudah bisa belajar bermain piano dengan menggunakan multisensory, rhythm play, nursery rhymes. Mereka sudah bisa diperkenalkan belajar bermain piano. Dan di usia anak-anak 3-5 tahun, mereka sudah bisa memenangkan champion winner dan award lainnya di International Piano Competition. Di Kanzona, kelas dilakukan secara online, on-site maupun hybrid. 80% dari murid kami adalah murid online dan hanya 20% yang merupakan murid on-site. Yang menariknya adalah murid-murid online kami justru mereka yang memenangkan champion winner dan top 3 winner di kompetisi piano internasional. Anak on-site berpikir bahwa latihan piano itu di tempat les bersama dengan gurunya. Sedangkan anak-anak online sudah terbiasa untuk latihan di rumah digaid dengan guru dan mereka pun melihat bahwa teman-teman lainnya sedang latihan di rumah masing-masing. Sehingga mereka sedang dilatih secara mandiri latihan di rumah dengan atau tanpa guru. Anak-anak belajar piano di Kanzona secara grup kelas. Bahkan bagi mereka yang sudah belajar sonata, bah, dan repertoire lainnya yang sangat sulit. Anak-anak menjadi lebih happy, lebih termotivasi untuk belajar bermain piano, dan bersemangat untuk latihan piano di rumah karena ada temannya. Mereka merasa ada teman penanggungan, ada teman struggle bareng, dan juga mereka merasa ini suatu hal yang menyenangkan kalau mereka bisa bermain lebih baik dari teman-temannya. Jika parents tidak memiliki keyboard mainan di rumah, maka trial kelas biasanya akan gagal. Anak-anak sederhana. Jika mereka terbiasa, maka mereka akan suka. Jika mereka tidak terbiasa, maka mereka akan menghindar dan bilang tidak suka. Kanzona menggunakan kurikulum ABRSM UK sebagai standar acuan, dan beberapa metode pedagogi lainnya seperti Kodali, Orff, Suzuki, Dullcross yang digabungkan secara eklektik dan disesuaikan dengan perkembangan usia dan motorik skill anak. Banyak parents mau anaknya happy bermain piano, hanya mau terekspos belajar bermain piano. Namun, yang banyak parents tidak tahu adalah bahwa bermain piano sangatlah susah. Dan berdasarkan data statistik, 65% murid private yang belajar piano dari usia 4 sampai 12 hingga 14 tahun hanya mencapai grade 2 atau grade 3 saja di usia mereka 12 atau 14 tahun. Wah, ini adalah sebuah kesulitan karena bermain piano itu dari grade 1 sampai grade 8 paling tidak. Di Kanzona, murid-murid yang ikut sejak usia toddler ataupun bayi, di usia 5 tahun mereka sudah bisa mempelajari ABRSM grade 1. Dan di usia 6 sampai 7, mereka sudah bisa mempelajari lagu ABRSM grade 2 dan seterusnya. Kembali kepada happy dan tidak happy bermain piano. Anak-anak sederhana, jika mereka merasa susah, maka mereka merasa ini tidak happy. Jika mereka merasa bisa dan mereka merasa mampu, maka mereka akan merasa happy di dalam bermain piano. Sehingga tugas kami dan tugas parents adalah mari kita support anak-anak supaya mereka merasa bisa. Di Kanzona, kami sudah equip parents dan anak-anak dengan video-video guide yang bisa direview kembali di rumah. Sehingga tidak perlu menunggu guru datang untuk bertanya hal yang dia tidak mengerti ataupun belajar hal yang baru. Anak-anak bisa maju dengan pace-nya sendiri.